Assalamualaikum mas bro, pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan cara menggunakan insert Insert adalah fasilitas untuk memasukkan gambar ke dalam file yang sedang berlaku disini, yang sedang kita kerjakan ini File gambar bisa berasal dari luar file atau di dalam file yang sekarang kita kerjakan Perintahnya adalah e-enter, nah ini akan muncul kotak dialog insert Kalau disini, kita klik disini, ini adalah gambar-gambar yang berada di dalam file yang sedang kita kerjakan saat ini Tapi filenya, gambarnya berupa gambar blok, tapi kalau kita klik yang di browse, browsing ya, browse ini Ini berasal dari gambar-gambar di luar file Kalau kita klik disininya, ini akan muncul gambar-gambar blok ya, jadi gambarnya berupa gambar-gambar sudah berupa blok Tapi kalau di browse disini, ini akan muncul gambar satu file itu muncul semua Jadi dalam di file yang diluar file yang sedang kita kerjakan ini, misalnya diketik Ini 6 filenya, misalnya ini kita cari filenya dimana ini Misalnya disini, di key, terus disini Kita klik orang 2, ya ini satu file masuk semua ini mas bro Jadi bukan satu-satu ya Kemudian kalau disini ada tanda-tanda, apa namanya, kolom-kolom yang harus diisi Kalau ini dicentang, ini artinya ya kalau kita klik ok Nanti dia akan berada di posisinya, ya di kursor yang kita pegang sekarang ini, nah disini Tapi kalau spesifik on screen yang dihilangkan, ini adalah titik-titik koordinat Ini koordinat X di Z, ini ketika kita klik ok, nanti gambarnya akan berada di posisi koordinat yang kita tentukan disini Tapi ini biasanya kita pakai yang spesifik on screen Kalau skala, skala itu ini hasil dari insertnya akan dikalikan berapa Kalau begini X satu berarti dikalikan satu ya Jadi misalnya kita pakai, kita panggil bed 1, ini besarnya 1 kali dari gambar yang asli ya Tapi kalau ini diganti 2, oke nanti muncul 2 kalinya diperbesar Kalau kita klik atau centang spesifik on screen Oke nanti kita akan besarkan berapa terserah kita atur disini Misalnya skill, S enter Kita masukkan 2, enter Nah, jadi ngaturnya disini Ini biasanya ini dibuang aja Terus rotation-rotation itu gambarnya akan diputar berapa derajat Misalnya 45 derajat Oke, nanti akan mutar Ini biasa gampang ini Kalau di centang di spesifik on screen, ya kita ngaturnya di layarnya Kita mau diputar, akan diputar berapa derajat Kemudian Disini ada explode Kalau di explode, di centang Nanti gambar yang kita panggil akan berupa Gambar yang sudah di explode Jadi bukan block lagi Jadi gambar block tapi sudah di explode Nah, ini kan masih berupa block ya Kalau ini sudah di explode Nah, ini nggak umum Biasanya sih masih dalam bentuk block ya E enter Jadi ini dibuang aja centangnya Kemudian, ya ini aja sih Jadi kalau disini memanggil gambar yang ada di dalam file yang sedang berlaku Gambarnya berupa block Kalau di browse Atau browsing Ini kita akan memanggil Memasukkan gambar di luar file Dan gambarnya akan masuk 1 file Semua 1 file penuh ya Jadi semua gambar yang ada dalam 1 file itu akan masuk semua Nah, ini masuk Misalnya kita klik Nah, ini gambar apa nih septic tank Atau septic ini masuk semua Oke, misalnya Oke Ini masuk semua nih Ini banyak sekali Makanya agak berat Nah, ini masuk semua Dalam 1 file Masuk semua Jadi tidak dalam 1 gambar bergambar Ini undo aja nih E enter Oke, jadi ini gampang sekali ya Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya Mohon maaf Wassalam Terima kasih